Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara memulihkan akun Google yang lupa password. Kalian bisa melakukan cara ini dengan menggunakan HP Android. Oke, silakan simak tutorialnya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, langkah pertama untuk memulihkan akun Google yang lupa password, kalian silakan buka aplikasi Google Chrome. Kalau tidak ada, kalian bisa buka aplikasi apa saja yang ada di HP kalian, misalnya UC Browser atau Opera Mini, terserah ya. Kemudian setelah itu kalian masuk ke situs google.com. Berikutnya pada situs ini kita masuk ke bagian atas sebelah kanan, yaitu login atau masuk. Setelah itu, di sini diharuskan untuk kalian memasukkan akun Google kalian yang akan dipulihkan. Untuk contoh, di sini saya akan memulihkan sebuah akun Gmail saya. Ya, seperti ini, syamkapuk.official.gmail.com. Kalian bisa saja untuk memasukkan akunnya saja, misalnya tanpa ngmail.com. Seperti ini juga bisa. Kemudian pilih berikutnya. Selanjutnya, di sini kalian masukkan password yang pernah kalian masukkan ya. Kalau benar-benar blank sama sekali tidak tahu, di sini kalian langsung saja pilih lupa sandi. Berikutnya, kalian masukkan untuk password yang terakhir kali diingat. Ya, kalau udah nggak ingat sama sekali, nggak masalah, nggak usah dimasukkan. Kita lagi coba cara lain. Berikutnya, di sini untuk memulihkan akun, kita akan diberikan kode verifikasi oleh Google. Dan kode itu dikirim ke nomor telepon yang didaftarkan di akun Google. Jadi, pastikan untuk nomor telepon yang pernah didaftarkan di akun Google harus aktif dan bisa menerima SMS. Ya, pada kolom yang di tengah ini, kita masukkan nomor telepon yang pernah didaftarkan di akun Google. Ya, nomornya ini. Kemudian, pilih kirim. Setelah itu, biasanya dalam beberapa detik kita akan menerima kode ya. Kodenya seperti ini bentuknya. Sebagai verifikasi bahwa kita yang akan memulihkannya. Kemudian, kita masukkan nomor ini, 9 44537. Lalu, berikutnya. Oke, setelah kalian memasukkan kode verifikasi tadi, selanjutnya di sini kalian bisa mengganti password dari akun Google tadi. Pertama, masukkan passwordnya di atas. Kemudian, konfirmasi di bagian bawah. Selanjutnya, pilih ubah sandi. Maka selanjutnya, untuk akun Google kalian bisa digunakan kembali seperti semula. Nah, jika nomor telepon kalian sudah hangus atau tidak aktif, maka caranya lain lagi. Sekarang, kalau misalnya kalian tidak bisa memasukkan nomor telepon, sekarang pilih saya tidak memiliki ponsel. Oke, langkah berikutnya sekarang kita akan diarahkan ke halaman lain. Di sini kalian harus memasukkan untuk alamat sebuah email. Kalau misalnya akun yang lupa password ini pernah dihubungkan ke akun lain, maka kalian bisa memasukkan emailnya ke sini. Dan nantinya, untuk kode verifikasi akan dikirimkan melalui email untuk bisa memulihkan kembali akun Google yang terkunci atau lupa password tersebut. Kalau tidak, maka kemungkinan besar kalian tidak akan bisa memulihkan akun Google yang lupa password tadi. Jadi kuncinya ada dua, pertama di nomor telepon yang terhubung, dan kedua di alamat email yang dijadikan pemulihan. Iya, itu dia teman-teman cara singkat untuk mengembalikan akun Google yang lupa password. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.